Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak umat Islam merasa khawatir atas berita munculnya seorang pria dari Bani Israel bernama Yanukarov Slomo Yehuda yang dibayat sebagai Mesiah karena memiliki ciri yang disebutkan memiliki kemiripan dengan Dajjal yang jika benar itu akan menjadi salah satu tanda akhir zaman atau kiamat sudah dekat Tapi apakah benar Mesiah tersebut adalah Dajjal yang sesungguhnya? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama Simak videonya hingga akhir dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Rujukan perihal al-Masih ad-Dajjal banyak bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW Dalam sabdanya, baginda Nabi telah mengingatkan dan menjelaskan ciri-cirinya kemampuan yang ia miliki, fitnah yang ia bawa, dan keadaan manusia serta alam yang mendahului sebelum kedatangannya Jika hanya merujuk ciri fisik dan kehebatan yang dimiliki, tentu saja sulit untuk bisa dijadikan acuan untuk menentukan mana yang Dajjal sesungguhnya Mengingat Nabi menjelaskan bahwa kedatangannya akan diawali dengan munculnya 30 Dajjal kecil pendusta dengan pengikutnya yang banyak Masing-masing dari 30 Dajjal kecil itu tentu memiliki kemampuan yang berbeda yang akan sulit diukur dan dibandingkan ketika pemeran utamanya belum muncul Tetapi, dengan merujuk pada hadis-hadis lain, kemunculan Dajjal bisa ditentukan dengan mendasarkan ciri waktu atau kejadian yang diceritakan Nabi Nabi SAW mengabarkan tanda-tanda yang akan dialami manusia tak lama sebelum makhluk pendusta satu ini muncul Mengutip buku dasyatnya Hari Kiamat, karya Ibnu Kathir, berikut pertanda yang akan dialami Bani Adam menjelang keluarnya Dajjal Menurunnya ilmu agama Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda Dajjal akan keluar ketika agama berkurang dan ilmu merosot Hadis Riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la dan Hakim Manusia mengabaikan Allah SWT Riwayat Sa'ab bin Jathamah, ia mendengar Nabi SAW berkata Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lupa mengingat Allah Hadis Riwayat Ahmad Manusia akan dilanda bencana kelaparan Asma binti Yazid Al-Ansari meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda Selama tiga tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga tanamannya Pada tahun kedua, langit menahan dua pertiga hujannya dan bumi menahan dua pertiga tanamannya Dan pada tahun ketiga, langit menahan semua hujannya dan bumi menahan semua tanamannya Sehingga tanah yang kering pun menjadi rusak Hadis Riwayat Ahmad dan At-Tabrani Nabi juga berkata bagaimana orang beriman akan bisa bertahan hidup Yaitu dengan membaca tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid Hadis Riwayat Ibn Majah, Ibn Huzaimah, dan Hakim Banyaknya para pendusta Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang Semuanya mengaku sebagai utusan Allah Hadis Riwayat Ibn Huri Jika merujuk pada beberapa hadis di atas Jelaslah bahwa saat ini masih belum memenuhi syarat atas tanda-tanda kemunculan Dajjal yang sebenarnya Adapun Yanukar Raf Solomo Yehuda yang dibayat oleh para rabi Bani Israel Lebih tepat jika dikatakan Ia adalah satu dari 30 Dajjal yang diceritakan dalam riwayat di atas Banyaknya guru, ustad, dai, alim ulama, dan habaib Serta orang yang terus belajar dan mengamalkan ilmu dan hukum-hukum Allah Adalah penanda Bahwa jarak waktu munculnya pendusta yang sesungguhnya masih cukup jauh Nabi mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri Memohon perlindungan kepada Allah Dengan berdoa, berzikir, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Sehingga dijauhkan dari fitnah Dajjal dan 30 Dajjal pendusta lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!